Pemirsa sebuah mobil angkutan kota terbalik usai menghantam tiga mobil yang terparkir di pinggir jalan. Diduga penyebabnya sopir mobil yang mengantuk dan membanting setir lantaran terkejut melihat ada penyeberang jalan. Kecelakan ini terjadi di jalanan kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan tepat di depan sebuah hotel. Kecelakan terjadi setelah salah satu minibus yang diketahui merupakan angkutan kota Oleng hingga menabrak tiga mobil terparkir di depan hotel dan terbalik. Diduga sang sopir mengantuk dan menyebut dirinya dikejutkan dengan sosok misterius yang tiba-tiba menyeberang jalan. Akibat kecelakan ini tiga mobil termasuk angkutan kota rusak berat. Tadi kan tante berteri atau jadi saya bilang tante tidak tahu apa kuliah di depan saya juga kaget langsung putar. Saya tidak bisa mengendalikan mobil, saya tidak tahu, saya kira, mungkin saya kira rem gue enggak, ternyata gas. Penumpangnya juga lima orang, ada lima orang, alhamdulillah tidak ada yang duga, supaya semangat. Koronologis kejadiannya gimana? Kejadiannya itu mobil 81080 itu mengarah dari arah selatan ke utara, dari arah Makassar menuju ke Mamasa. Kemungkinan kecepatan tinggi, dia tidak bisa kendalikan mobilnya sehingga menabrak mobil. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun empat unit mobil terpaksa dievakuasi menggunakan alat berat lantaran mengalami kerusakan parah. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Isan Ansari, AI News melaporkan. Pemirsa duka menyelimuti keluarga pasca pembunuhan siswi SMK yang ditemukan tewas dengan 13 luka tusukan. Tragis, jasad korban yang sedang hamil 3 bulan dibuang sang kekasih di gerbang masjid di Kota Medan Sumatera Utara. Sang ibu terus menangisi tewasnya korban. Wanita ini masih terus menangis setiap ada tamu yang datang sepekan setelah putrinya yang menjadi korban pembunuhan dimakamkan di Cotjabat Gandapura, Biren Aceh. Korban satu-satunya putri keluarga Maimunah. Sejumlah kerabat masih datang ke rumah korban yang dibunuh kekasihnya di Masjid Al-Jabar, Kota Medan. Keluarga tidak pernah tahu korban pergi ke Kota Medan menemui kekasihnya dan dalam kondisi hamil. Korban merupakan siswi SMK di Kota Biren ditemukan tewas di gerbang samping Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar, Kota Medan dengan 13 luka tusukan senjata tajam. Korban sebelum dibunuh sempat bercengkerama dengan kekasihnya Rio di teras masjid. Rio melakukan pembunuhan karena cemburu. Temannya Irfan Manalu akrab dengan korban. Usai membunuh kekasihnya yang sedang hamil 3 bulan, Rio menganiaya Irfan di jalan Nibung Raya, Kota Medan dan mengalami 10 luka tusukan. Kini masih dirawat di rumah sakit Bayangkara. Rio merupakan pelaku pembunuhan sadis di Mesuji Lampung tahun lalu dan melarikan diri di Kota Medan. Rio tewas ditembak karena berusaha kabur dan melawan polisi usai ditangkap di Labuhan Batu. Tim Liputan AI News melaporkan. Memirsa apa jadinya jika polisi yang semestinya menjadi aparat penegah hukum justru digerbek warga saat berpesta narkoba. Warga marah mendapati 5 anggota polisi berpesta sabu di gedung kosong. 3 polisi berhasil ditangkap, sementara 2 lain dikabur. Warga menangkap 3 anggota polisi yang sedang pesta sabu di gedung kosong PLN desa Seisekat, Labuhan Batu. Dua anggota polisi lain kabur mengetahui kedatangan warga yang melakukan pengerbekan. Polisi yang ditangkap ini tetap mengelak melakukan pesta narkoba saat warga membeledah. Namun di dalam bangunan kosong ini, warga menemukan plastik bekas sabu yang diduga digunakan 3 anggota polisi yang sedang pesta narkoba. Warga selama ini resah karena gedung lama PLN sering didatangi anggota polisi yang diduga pesta narkoba. Warga kemudian menjelahkan tipet dan 9 bungkus sabu ke kantor polisi yang ditemukan dari dalam gedung kosong. Sementara 3 anggota polisi yang ditangkap keluarga telah dibebas tugaskan. Kegiatan ketiga oknum ini memang sudah meresahkan masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat melakukan penangkapan dan melamporkannya kepada polres setempat. Ketiga oknum ini 2 anggota satpolair dan 1 anggota polsen. Saat ini untuk penanganan lebih lanjutnya ketiga oknum sudah ditarik ke polres, tidak lagi bertugas di polsek. Selain diperiksa di Propampolres Labuan Batu, tindak pidana narkoba 3 anggota polisi ditangani Propampolda, Sumatera Utara. Dua polisi yang sempat kabur dalam tahap pemeriksaan. Dari Medan Sumatera Utara, Aminoroset, AY News melaporkan. Pemirsa terjerat narkoba, suami penyanyi Nindi Ayunda ditangkap polisi di rumahnya di Pondok, Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin diketahui suami Nindi Ayunda positif mengkonsumsi narkoba. Nindi Ayunda akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Satres narkoba, Pores Jakarta Barat, menangkap suami penyanyi Nindi Ayunda berinisial APH atas dugaan kepemilikan narkoba. APH ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok, Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil tes urin APH positif apetamin, polisi menyita beberapa butir narkoba. Hingga saat ini APH yang merupakan pengusaha masih menjalani pemeriksaan di Pores Jakarta Barat. Polisi belum mengungkap barang bukti terkait penangkapan APH. Polisi berencana memanggil Nindi Ayunda untuk dipiksa sebagai saksi terkait kasus narkoba yang menjerat suaminya. Dari Jakarta, Mirtaul Ghani, melaporkan. Pemirsa Aksara Parasadi Harsono, suami penyanyi Nindi Ayunda resmi ditetapkan sebagai tersangka. Selain terkait kasus narkoba, pengusaha ini juga tersandung kasus kepemilikan senjata api tanpa izin. Setelah hasil tes urinnya positif narkoba, Aksara Parasadi Harsono, suami penyanyi Nindi Ayunda, ditetapkan polisi sebagai tersangka. Aksara ditangkap di rumahnya di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain terjerat narkoba, Aksara juga tersandung kasus kepemilikan senjata api tanpa izin. Senjata api beserta 50 butir peluru tajam ditemukan saat polisi menggeledah rumah tersangka. Tersangka berdali mengkonsumsi narkoba untuk menenangkan diri dari masalah. Tersangka Aksara terancam 5 tahun penjara, polisi masih memburu pemasok narkoba tersebut. Pemirsa seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjabretan saat turun dari mobilnya sambil menggendong anaknya. Pelaku yang mengendari sepeda motor merebut tas korban berisi uang 2 juta rupiah. Pelaku diduga telah mengintai korban. Dari rekaman CCTV ini, seorang pengendara motor tiba-tiba menjamret tas wanita yang baru turun dari mobil di depan rumahnya jalan Paragadang, Kota Padang. Korban sempat berteriak namun di sekitar rumahnya dalam kondisi sepi. Pelaku membawa kabur tas yang berisi uang tunai 2 juta rupiah serta berbagai surat dokumen. Belanja dari pulang dari pasar dengan suaminya. Ketika suaminya turun dari mobil di posisi ini, suaminya membawa barang belanjaan ke dalam rumah. Nah, istrinya tadi si Yanti mengendong anak. Begitu turun, lewatlah jamret yang sepertinya sudah standby dia di pojok dekat portal. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV yang diserahkan korban. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandara, I News, melaporkan.